Pemerintah bakal kembali mengucurkan bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji atau bantuan subsidi upah atau BSU pada tahun ini. Namun, batas subsidi upah diberikan kepada pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, jika pekerja di wilayah pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang UMK-nya di atas 3,5 juta rupiah, maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah. Ida menambahkan subsidi gaji diberikan sebesar 500 ribu rupiah selama dua bulan dalam sekali pencairan. Artinya, pekerja akan menerima bantuan subsidi upah sebesar 1 juta rupiah. Kendati demikian, bantuan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di daerah pandemi COVID-19 level 4 sesuai dengan instruksi Mendagri. Pekerja pun berada dalam industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri properti dan real estate. Data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenaga Kerjaan dengan batas waktu pengambilan 30 Juni 2021. Padahal untuk mengaselerasi bantuan subsidi upah, pihaknya mengusulkan dana 8 triliun rupiah untuk 8 juta pekerja di wilayah terdampak. Bagi pekerja yang memenuhi kriteria, Ida mendorong pekerja segera memberikan nomor rekening kepada BPJS Ketenaga Kerjaan. Terima kasih telah menonton!